selamat menikmati 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 dia mau melompat sana mau melompat sini ya terserah nah untuk penjenakan kalau saya pribadi saya tidak menerapkan untuk menjenakan burung pernya kepala merah dikarenakan apa burung yang sekecil ini itu adalah burung yang gampang untuk beradaptasi pada manusia tinggal menunggu prosesnya saja kalau dia sedih terbiasa kita kasih makan kasih minum kandangnya dibersihin pasti lama-lama dia akan jenak tersendiri tidak perlu pakai terapi laparlah mandi malam tidak usah jadi buat rekan-rekan perenjakannya di seluruh Indonesia itulah perawatan versi saya untuk perenjakannya nah untuk biasanya yang menginginkan perawatan khusus nah untuk perawatan khusus ini biasanya untuk lomba nah untuk lomba kalau saya pribadi saya krodong di waktu jam 6 sore hingga pagi nah tetapi sebelum dikrodong dikasih dulu ulat dongkong ulat dongkongnya 5 ekor saja nah setelah di pagi hari diimbun dimandikan lalu dikasih ulat dongkong lagi baru dijemur habis dijemur dikrodong lagi nah setelah jam 12 siang itu dikasih ulat dongkong kembali dan baru bisa saya bawa ke gantangan biar bisa biar burung perjak kepala merah tersebut bisa mengalun lebih enak didengar nah itulah perawatan tips pembahasan video saya kali ini semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua saya Om TKCN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacordor Assalamualaikum 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 selamat menikmati